Di sini bersama perempuan, semangatlah kardini Indonesia. Di sini bersama perempuan. Mbak Dede, nah ini nih kita lihat dulu ya ada tayangan yang ini nih, coba. Yang mana nananya? Ada, tayangan-tayangan. Ini dimana nih? Ini apa Mbak Dede cerita? Dede! Wih, cepet banget dia. Mbak Dede, itu Mbak Dede yang paling pertama. Pertanyaan saya, apa yang terlintas di otaknya Mbak Dede? Kenceng banget tuh lari. Atau jangan-jangan lapar kali Mbak waktu itu Mbak? Iya, buru-buru deh sampe finish biar cepet selesai. Oh! Tuh Aida, besok-besok kamu kalau dikejar sapam, harus begitu ya? Oke. Kamu harus bawa gawang supaya cepet-cepet finish. Jadi kamu kalau lagi dikejar sapam, lagi bawa, iya. Pak, tunggu dulu Pak. Biar gitu. Saya mau pasang gawang dulu. Saya kalau pakai gawang lebih cepet larinya. Gitu dah. Jadi sapamnya nggak bisa lewat, karena setelah kita lewatin halangin. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Bener, bener, bener. Bener, 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 bener. Itu jarak berapa meter tuh Mbak? Itu untuk master jadinya 80 meter. Kalau misalkan yang nasional. Master itu kejuaraan yang untuk di atas 35 tahun. Jadi kategorinya master. Tadi 80 meter itu kejuaraan Asia. Jadi gawangnya juga delapan. Biasanya sepuluh. Biasanya sepuluh. Ini wajahnya Mbak Dede. Ini yang tadi ya. Wah bangga banget. Keren, keren, keren. Keren, keren. Aduh, saya suka deg-degan lagi Mbak Nas. Iya. Wow, ceritain Mbak Dede. Ini di Kanada. Ini waktu kejuaraan dunia juga. Waktu itu indoor. Masih ada nggak Mbak? Iya, masih ada. Indoor. Indoor itu pada saat musim dingin ya. Maret ini sebenarnya banyak kejuaraan indoor. Karena musim dingin. Terus, nah ini saya dapat tiga medali. Dua emas, satu perak. Suruh biasa. Ini seru juga nih Mbak. Maksudnya biasanya kan. Wow. Ini pas mau lepas landas ya? Buat dari Starblog. Mau lepas landas. Itu tapi keren banget loh foto yang tadi Mbak Dede. Itu kenapa sih milihnya tuh olahraga lari gawang. Kan panas, ngos-ngosan lagi. Susah lagi. Udah lari ada lintangannya ya. Coba Kak, mendingan olahraga silat. Silat lidah. Jangan bersilat lidah. Nanti nggak ada yang marah. Ya udah, udah. Kenapa Mbak Dede? Oke, kenapa lari gawang? Yang pertama sih saya juga nggak mau. Tapi pelatih saya tuh ngeliat bahwa ternyata setiap latihan gawang tuh tekniknya paling bagus katanya. Terus tungkainya tuh tinggi. Bisa nih cocok buat anatomi pelari gawang. Terus saya cobain sekali, ternyata nggak sesulit yang kita lihat kan ya. Udah gawangnya tinggi, ada 10 juga. Di antaranya itu sekitar 8,5 meter dan harus 3 langkah. Saya kalau berdiri di tengah juga gimana ngelewatinnya kadang-kadang gitu Mbak. Tapi ya itu setelah latihan dengan proses terus caranya bertahap ternyata ya bisa juga lari gawang. Jatuh cinta. Jatuh cinta, bukan hanya jatuh cinta tapi mengabdi. Menyabdi. Sampai di akhir garis finish. Betul. Saking cintanya sampai sekarang sudah di kelas master pun masih mengajar juga ya? Masih lanjut sekarang. Masih tanding juga, masih latihan juga. Ya itu tadi udah cinta mati. Mak dede saya udah kemanasan nih. Ya. Bukan Mak dede, Mak dede. Beda, beda acara ya kita. Beda acara. Beda acara. Aku tuh langsung mau bilang, iya saya 43 umurnya. Saya bukan. Kalau di master gini, kalau di master yes saya 43 umurnya. Oh harus bangga ya dengan umur. Kan saya begitu, Mbak dede. Iya, harus gitu. Kan kalau olahraga pemanasan saya nih. Tapi kok tetep aja sakit-sakit kenapa ya? Pegal-pegal, nah justru nggak cooling down kayaknya. Pendinginannya yang nggak. Oh harus juga. Kan pemanasan itu untuk supaya badan kita siap menerima program selanjutnya. Setelah selesai, ya selesai pulang aja. Biasanya gitu. Jadi yang tadi tuh asam-asam laktat itu, sisa pembakaran masih pada nempel nih. Kalau kita stretching, nah itu tuh hilang. Dengan sendirinya. Sisa-sisa pembakaran yang tadi, sampah-sampah di otot. Kalau ini dibawa pulang ya, besoknya pegel semua. Iya betul. Tapi aku main HP juga tetep stretching. Pegal. Makanya rileks banget. Rileks banget. Bet, bet. Bang emang mini. Bet, ngelihat kamu pagi siang malem main handphone dulu. Aduh ya Allah. Makan aja, kadang-kadang mesti disuapin sama dikunyahin. Wah betul gitu. Emang disetruk. Coy! Udah seneng. Itu ada total, total lari. Jadi berapa kilo nih? Kalau saya tuh sebenernya kan bukan pelari jarak jauh ya. Itu emang bertajak ada salah ya? Iya. Berapa tiang gawang yang diloncatin? Oh yang diloncatin banyak. Sudah berapa kali jatuh? Mungkin. Bisa, bisa, bisa. Pertanyaannya tuh kayaknya lebih menarik. Iya. Nabrak-nabrak gawang tuh kayaknya udah biasa nih. Kalau misalkan di pojok sana ada yang latihan gawang. Terus langsung jegir. Wah jatuh nih ya gitu. Palingnya diketawain gitu kan. Karena ya itu udah suara-suara biasa gitu kan. Pernah satu kali waktu tanding di Jordania waktu itu. Oh kampung lain. Kejuaraan Asia. Iya. Terus. Saya lagi race nih disini ada Kazakhstan, ada China. Banyak banget. Saya lagi seru. Tiba-tiba dua gawang terakhir nyuksruk mbak. Serut. Gini. Terus aku ngeliat mereka lewat gitu seng. 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 Gini garis finis. Karena di gawang ke delapan tuh mungkin saya ngeliat tangan mereka. Uh nyampe mana mereka. Nyampe mana dia. Oh. Kehilangan konsentrasi. Nabrak gawang. Dan gak jadi juara. Tapi ini pelajaran bagus untuk hidup loh ya kaya. Jadi gimana. Nyumpapannya banyak ya di. Iya. Makanya aku liat HP terus ya kan. Apaan yang bisa gue jadiin duit gitu. Pak Dede. Kalau misalnya gawang apa itu namanya gawang ya. Gawang. Itu berapa tingginya. Tingginya itu kalau yang untuk putri itu 89 cm. Wow. Nah kalau tingginya se-aida gini juga sama. Bisa tapi saya lewatin dari bawah juga kolong. Maaf ya Aida. Aduh Aida maaf ya. Jahat tau gak. Maksudnya emang gak nih ada tiang segini. Eh ke sini. Iya iya. Gak gitu caranya emang harus dilonjatin. Itu bukan namanya pelari gawang Aida. Iya. Saya ngeri pas saya lompat nyangkut gitu. Iya. Bukan malanya malu sakit. Aida mah bukan diloncatin kayaknya kak. Bukan diloncatin mbak. Dipanjat. Satu-satu ya. Jadi medali dong. Medali piala ceritain sama semua yang ada di sini. Jadi kenapa sih sebetulnya mbak dedeh ada di sini bersama perempuan. Pertama adalah seperti yang tadi disampaikan oleh Ibet. Apa yang dilakukan sama mbak dedeh itu sebetulnya adalah filosofi kehidupan. Iya. Untuk mendapat menjadi juara ngantuk aja muam. Kurang olahraga. Ini kayak tukang. Iya betul. Kurang olahraga. Kurang olahraga. Kurang olahraga. Orang yang ngantuk kurang olahraga. Kurang olahraga karena oksigen. Oksigennya gak lancar naik ke otak. Tuh. Sendat. Iya. Ini Bet juga tadi males-malesanmu Bet. Ya kalau aku kan emang kurang tidur. Nah jadi tuh bagaimana mendapatkan piala medali tuh gak jatuh dari langit gitu aja. Bonyok-bonyok juga gitu loh. Kemudian juga filosofi kehidupannya bahwa perempuan itu kan banyak gawang yang mesti dilewati ya. Banyak kendala yang mesti ditaklukkan. Nah tetapi bagaimana semangat untuk sampai ke garis ini. Betul banget. Jadi karena saya juga udah bukan mendalami banget ya. Gawang itu kayaknya saya. Saya adalah gawang-gawang itu yang harus saya lewatin gitu kan. Emang wajahnya juga bergawang. Saking mendalami ya. Saking mendalami banget pokoknya gitu kan. Jadi memang filosofi gawang itu saya pakai juga dalam kehidupan saya mbak gitu kan. Dan ada sepuluh gawang yang harus saya lewatin. Dimulai dari start. Gawang pertama, kedua, ketiga, sampai ke sepuluh. Setelah sepuluh tuh masih ada lagi. Harus saya harus lari sampai finish sampai selesai gitu kan. Itu juga dalam kehidupan saya. Kalau masalah itu pasti ada. Dalam latihan, cedera, uang saku belum turun misal. Aduh. Aduh. Atau apapun kan itu. Malamin juga ya ternyata ya. Kirain anak kosan doang. Ya, ya, ya. Ya itu salah satu. Apa anak kosan? Kamu tuh tinggalnya sama aku di sini. Anak kosan apa bayang gak penang. Makanya iya. Itu kan kalau di set. Kalau di luar set kan anak kosan. Itu anak kosan. Anak ondak. Anak ondak. Lanjut, lanjut Mbak Dede. Oke Mbak. Jadi ya dalam hidup juga sama gitu kan. Ya banyaklah hal-hal yang harus kita lewatin. Tapi saya selalu gitu. Kalau wanita itu kuat. Menurut saya wanita itu kuat gitu kan. Tapi kadang-kadang belum bisa memunculkan aja. Tapi saya ngeliat juga bahwa satu gawang, satu masalah. Gampang. Sepuluh gawang aja saya lewatin. Bukan berarti nantang masalah datang ya. Tapi ketika kita ada masalah yang harus kita hadapi yaudah. Satu persatu selesaikan. Betul. Karena teknik gawang itu detail banget. Satu. Teknik aja misalkan tangan terlalu keluar. Sepersekian detik. Nah itu akan mengurangi kecepatan. Sekarang saya lari gawang 13,18 detik. Wow. Detail banget. Hebat. Harus sangat detail. Harus detail banget. Dan perempuan punya kekuatan untuk melakukan segala sesuatu itu teliti dan detail. Nah. Ditambah Mbak Dedek ini punya anak perempuan. Oh udah berapa Mbak Dedek? Iya. Usianya 20. 20 tahun. Betulin kalau saya salah ya. Dan atlet juga. Dan penyumbang medali untuk. Mas terakhir Dipon. Dipon. Wow. Kalau dia lari apa? Namanya Diva Renata. Sekarang kuliah di UNJ juga ambil urusan olahraga. Semester 4. Nah sekarang kalau Diva itu di lompat gala. Lompat gala itu yang pakai itu. Tuh terus dia. Tuh terus dia. Tuh terus dia. Aida. Bukan. Bukan pakai gala buat tombak gue lumangga. Lumayan. Multifungsi. 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 Engga mat. Dan sekarang ya. Musik denger dulu dong. Cinta romantisnya. Bahwa Mbak Dedek tuh suaminya tuh pelukis. Yang Beb nonton gak ya? You sure? Yes. Jangan yang selama ini ada di belakang kita bukan? Itu mah beda. 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 Jadi. Jadi kenapa? Hello. 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 Yang. Yang. Yuk kita berhanyis dulu. Yang banget, ya. Say. Ya ampun, kenalin lagi temen aku. Kak, ini temen aku. Sayang duduk disini. Di mana? Disini aja. Boleh, dimana aja boleh. Ayo dong, eh duduknya di kedua kursi. Lalalala. Lalalala. Disini bersama perempuan. Semangatlah kardini Indonesia. Disini bersama perempuan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.